Terima kasih. Satu lagi adalah Dr. Antonia Paramita di MedSciHonors. Hari ini kita edisi Merdeka, 17 Agustus. Selamat hari 17 Agustus. Jadi kita mau melihat saja sih ada beberapa pembahasan-pembahasan mengenai perkembangan sains tanah air. Kita nanti lihat dari ada beberapa website atau layanan yang menunjukkan top 100 scientist misalnya. Lalu kita lihat, tapi itu ada kelemahannya juga ternyata pas kita pelajar dari lanjut. Tapi terus kita coba melihat ada pembahasan dari UNESCO mengenai perkembangan sains. Dan juga ada beberapa paper yang ada dibawakan di suatu konferensi gitu mengenai penggunaan penelitian teknologi. Jadi lumayan seru. Siapapun yang mendengarkan, terima kasih. Siapapun yang mencari tentang ini juga suatu hal yang bisa kita diskusikan bersama ya. Jadi semoga bisa menjadi bahan yang seru. Kita aware, literally tadi jam 5 sore ada press release mengenai kasus monkeypox yang dikatakan pertama kali dilaporkan di Jakarta ya. Kalau misalnya di Indonesia lah gitu. Lalu dikatakan di situ sedang disolasi dan sedang dilakukan tracing. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut tentu akan kita lanjutkan. Dan juga pembahasan mengenai monkeypox ini kita sudah pernah lakukan ya 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu gitu. Mengenai bagaimana ini adalah masalah program vaksinasi dan sebagainya gitu. Yang belum dinyalakan lagi gitu ya. Mengenai cacar gitu ya. Ini cacar monyet begitu pun ada cacar biasa gitu. Tapi hari ini kita mau membawakan topik ini dulu mengenai top scientist ya. Jadi kalau kita lihat ini ada suatu AD scientific index namanya. Jadi kalau misalnya di search aja itu bisa kelihatan dari nomor 1 sampai 100 sih sebenarnya. Tapi kalau di screenshot ini cuma muat sampai 60. Jadi kita cuma tulis world top 60. Dan kita mau sedikit jelasin aja sih ya. Jadi bagaimana sih caranya mereka melihat itu gitu ya. Bagaimana sih caranya melihat bahwa oh dia sebagai top scientist gitu. Jadi kan seorang scientist itu melakukan publikasi. Lalu publikasi itu yang digunakan untuk melangkah ke penelitian berikutnya gitu. Jadi dia disitasi gitu ya. Jadi ada dua indeks sih sekarang. Satu namanya H-index. Satu namanya I-10-index. Nanti bisa dibahas lah bagaimana itu mereka menghitung. Itu ada rumusnya. Dan juga ada jumlah citasinya. Jadi sudah berapa kali dia disitasi selama jangka waktu tertentu. Di sini adalah dari total dari sejak paper itu keluar sampai habis. Tapi ada juga dalam waktu 5 tahun atau 5 tahun itu dibagi dengan total publikasi yang keluar gitu ya. Jadi ada kayak indeksnya gitu. Nah ini semua kemudian didokumentasikan gitu ya. Nah sebenarnya sih gak bisa sedirect itu ya. Ada beberapa peneliti yang memang dia mungkin bidangnya itu bukan sangat sempit sih. Tapi ya memang ketertarikan dia ataupun ketertarikan tim dia dan keahlian mereka itu ada di suatu topik yang misalnya khusus sekali gitu ya. Misalnya walaupun kita suka ngomongnya biomedical health gitu. Tapi kan nanti kemudian bisa turun lagi gitu ya dari situ gitu. Bisa parasit, bisa infeksi, bisa auto-eat, metabolik, bisa sebagainya gitu. Jadi gitu. Nah ini sekarang kan udah dilakukan secara tim. Kalau mau berarti hasil penelitian ini dihitung ke semua orang yang ikut ya. Iya. Jadi di luar sana. Sorry kayaknya internetnya agak lama. Oh oke sekarang sudah kembali. Nah jadi ini yang menarik sih. Di dalam perhitungan ini pas kita lihat gak peduli dia di posisi penulis berapa. Maka dianggapnya dia sudah berkontribusi ke dalam penelitian itu. Jadi sebenarnya kita gak bisa secara direct lalu mengatakan bahwa misalnya ya. Si H.J. Kim ini adalah orang yang sangat aktif dalam suatu penelitian dengan rinci gitu ya. Dengan sangat melakukan sampai di mejanya gitu. Belum tentu juga. Mungkin juga dia adalah seorang pembimbing atau seorang mentor atau seorang koordinator dari penelitian atau koordinator dana atau koordinator laboratorium gitu. Yang memang bisa mengarahkan penelitian setiap disini di natural science bagian fisik. Terutama di high energy physics, astro-fastical dan scintillator. Bagaimana dia bisa mendorong banyak sekali penelitian lain gitu di bidang itu. Jadi apresiasi itu juga ada. Kami sedang mempelajari kalau di Indonesia itu sistemnya seperti apa. Karena ada banyak seluk-beluk yang sedang kita pelajari. Tapi salah satu yang kita ketahui penting adalah bahwa harus menjadi penulis pertama atau koordinator gitu ya. Atau saya gak tau nih ya apakah penulis terakhir itu juga ada apresiasinya. Karena waktu saya di Newcastle ataupun di Jepang. Yang biasanya penulis terakhir itu adalah profesornya gitu. Jadi penulis terakhir itu adalah pembimbingnya. Atau justru orang yang paling menguasai. Jadi yang mengkoordinir penelitian tersebut gitu. Penulis pertama dan kedua biasanya adalah yang dalam tanda kutip gitu ya. Like work-nya gitu. Yang ngelakuin pekerjaannya di laboratorium, di dalam, di mejanya. Yang kalau saya gitu ya milih-milih reagennya gitu. Terus kayak nyari protokolnya gitu sebagainya. Tapi yang melihat dari suatu gambaran besar bahwa penelitian ini bisa berguna ke sini gitu. Atau penelitian ini bisa dilanjutkan atau dihubungkan dengan tim peneliti ini gitu. Itu biasanya dilakukan oleh orang yang terakhir atau kedua terakhir. Biasanya sih gitu. Jadi kalau kita lihat, kita kan suka bilang ya tim peneliti ini at all yang paling depan. Tapi kalau kita mau nyari keahliannya itu biasanya di nama yang paling belakang. Nanti nama yang paling belakang itu kita lihat adalah paper-paper yang serupa itu ada ditulis atau dikoordinir oleh orang yang paling belakang atau kedua paling belakang. Nah, di daftar ini mereka nggak peduli tuh mau di posisinya dimanapun terserah gitu. Jadi kita lihat ya di sini banyak banget nih ya. Natural sciences, medical and health sciences, medical and health. Di bagian endokrinologi, ini bahkan ada di psychiatry, bioengineering, epidemiologi, matematik. Don't forget, that's a very important one. Oh, immunology. What? Osaka University? Oh, iya si Zuo Akira. Akira sensei itu ada di lantai paling atas waktu saya. Dia adalah sensei-nya, sensei saya. Si Zuo Akira ini. Iya sih, pasti dia masuk di situ. Wow, iya juga. Tadi kita cuma main copy paste aja. Saya nggak ngeliat. Ternyata iya Osaka University. Wow, oke, oke. Terus yang lain-lain ada ya, Hansinki, McMaster, terus topiknya banyak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah dari world gitu ya. Memang sayangnya sih sampai 60, Indonesia-nya belum ada. Nggak apa-apa, no problem. We'll get there, we'll get there someday and I'm sure it will be sometime in our lifetime ya. It should be fine, should be fine. Nah, gimana dengan di Indonesia? Jadi, pas kita search di website-nya itu bisa dicari berdasarkan negara gitu. Kita search di Indonesia. Lalu, keluarlah nama-nama seperti ini ya. Saya yakin ini semua prof. Dan kalaupun belum, saya yakin mereka pantas menjadi prof. Jadi, saya panggil semua profesor aja ya. Jadi, Profesor Suharil Sumowidakdo nih katanya dari Indonesia. Di situ profscience kayaknya ini terjemahannya LIPI gitu ya. Kayaknya sih, LIPI gitu. Nah, terus sumbangannya ada di natural sciences, physics. Begitu dengan Prof ini, Suhar Simi, Prof Imam Ghazali, Prof Agus Burwanto, dan sebagainya dari universitas-universitas ini. Nah, here's the thing though. Here's the thing. Pas kita cari, jadi bisa di-click nih namanya dia. Suharil Sumowidakdo ini atau Suhar Simi atau Ianya. Pokoknya semua nama-nama ini nih, itu bisa di-click di website-nya itu. Nah, begitu di-click, nanti akan keluar namanya dan most popular article-nya. Nah, tadinya kita berpikir, kita bisa melihat dari most popular article-nya ini. Lalu kemudian kita klik, kita cari, dan kemudian kita bisa bahas palingan abstraknya atau setidaknya kita bisa tahu gitu. Ini sumbangannya tuh ke arah mana gitu. Kita bisa mengagumi gitu. Walaupun mungkin kita nggak ngerti, tapi kita bisa mengagumi, wow ini serumit ini ya. Dan memang kita sebenarnya mampu gitu melakukannya gitu ya. Peneliti-peneliti dari Indonesia tuh mampu gitu. Di 77 tahun kemerdekaan kita gitu. Kita bisa mengagumi itu. Sayangnya, memang ada yang langsung se-straightforward itu. Misalnya, Prof. Sumowidakdo ini pas kita klik di paper nomor satunya, yaitu observation of a new boson at a mass. Pasti ini physics ya. 125 GeV with mass experiment. Keluar, keluar. Memang keluar. Ada di physics letters ya. Dan ini adalah suatu paper yang dilakukan dengan CMS collaboration ini. Lalu nama beliau juga memang keluar di dalam paper ini. Dan kita bisa lihat bahwa ini ceritanya adalah suatu eksperimen untuk menemukan suatu partikel baru. Jadi, ya, alam semesta. Mungkin buat yang belum tahu, backgroundnya sih, alam semesta ini kalau kita lihat kasat mata, ternyata ketika dilihat lebih dalam lagi ada partikel yang lebih kecil. Dalam sel, terus ada molekul, terus ada atom, terus dalamnya ada partikel lagi yang lebih kecil lagi yang membentuk itu, dan kemudian ada yang lebih kecil lagi. Jadi, mereka untuk menyusun eksperimen, untuk melihat itu aja itu suatu hal yang sangat susah gitu. Sehingga sangat mantap lah bahwa ada peneliti dari Indonesia yang ikut serta dalam penelitian seperti ini. Lalu, misalnya berikutnya dari Universitas Deputogoro, ini dengan buku. Jadi, memang nggak semua peneliti memberi, apa ya, nggak hanya penelitian, penelitian itu bukan hanya kontribusi yang dilakukan. Beliau itu menuliskan suatu tutup buku, yaitu aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS 25 gitu. Jadi, terlihat lah gitu bahwa memang dia berkontribusinya dengan membagikan ilmunya, which is really, really cool. Nah, sayangnya, itu nggak se-straightforward itu ketika misalnya kita melihat pada saat kita menurunkan kategorinya. Jadi, kategorinya lalu kita turunkan Indonesia, terus bisa dilihat penelitian-penelitian kategorinya apa aja. Terus kita bisa ganti ke Medical and Health Sciences gitu. Nah, pas kita ganti ke Medical and Health Sciences, maka ketemulah nama-nama berikut. Sangat mantap sekali nama-namanya dari berbagai akademi dan dari berbagai universitas yang sangat-sangat kita banggakan gitu ya. Tapi, pada saat kita nggak klik namanya, kadang-kadang papernya yang keluar itu tidak memiliki nama tersebut gitu. Misalnya, ini oleh Prof. Saranadeak gitu ya. Lalu, kita buka artikel ini, Experimental Demonstration Tolerancing of a Large-Scale Neural Network Using Phase Change Memory as the Synaptic Weight Element. Nggak ada namanya beliau di situ gitu. Sama halnya dengan nama Prof. Nurayani Neni ini dari Universitas Muhammadiyata Sikmalaya. Ketika kita lihat, papernya di sini adalah misalnya Shaping Binary Metal Nanocrystals Through Epitaxial Seeded Growth gitu ya. Nggak ketemu gitu. Padahal, kalau memang benar, ini pasti sangat penting sekali karena dia ada di Nature Materials gitu ya. Jadi, kita berusaha banget sih dari setiap nama ini kita klik satu-satu, lalu kita cari mana yang setidaknya namanya sesuai gitu ya dan juga kontribusinya gitu. Ada beberapa, contohnya Prof. Alicia Bana dari UNPAD, Universitas Pajajaran. Kita langsung menemukan suatu paper yang memang sangat-sangat terkenal di bidangnya ya, yaitu mengenai efek dari diabetes mellitus dan tuberculosis. Jadi, di Indonesia karena penyakit tuberculosis itu masih menjadi masalah, bahkan kita pernah membahas kira-kira bulan lalu bagaimana gara-gara COVID penanggulangan tuberculosis sangat menurun. Sehingga terjadi penurunan laporan tuberculosis padahal secara insiden atau secara kejadian, tahun 2021 dan 2022 Indonesia itu menjadi kedua atau ketiga tertinggi gitu. Di atasnya ada India gitu. Jadi, nah, satu sisi ada penyakit TB yang menjadi masalah. Sisi lain, karena Indonesia juga populasi yang sangat besar dan cukup newly urbanized gitu ya, dengan perubahan pola makan dan perubahan pola kegiatan juga, maka ada suatu penyakit kencing manis gitu, yang juga meningkat jumlahnya. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan karena badat tipe 2 ya, diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit non-communicable, penyebabnya masih belum diketahui apa, tapi kejadiannya adalah sel-sel di badan seseorang dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2 itu tidak bisa menggunakan gula dengan baik. Jadi, tidak bisa, karena insulinnya itu sebagai zat yang digunakan untuk membantu memanfaatkan gula, itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Makanya gula darahnya tinggi gitu. It's a very complicated disease. Nah, karena ada dua-dua penyakit itu terjadi banyak di Indonesia, maka sering, sayangnya bukan jarang gitu ya, sering ketemu pasien yang TB dan memiliki diabetes, dan ternyata memiliki reaksi yang berbeda-beda, baik dari perjalanan penyakitnya, ataupun dari obatnya, ataupun dari perkembangan penyakitnya gitu ya, ke depannya. Sehingga, Prof. Ali Shabana, lalu tim peneliti ini, oh ada Prof. Ernie juga di situ, oh iya, itu bekas guru kita, guru saya juga, membuat penelitian ini di Clinical Infectious Diseases dan menunjukkan bahwa ada perbedaan dan ada presentasi penyakit tertentu yang bisa membantu dan bisa menjadi arahan gitu ya, bahwa sangat penting untuk lebih perhatian terhadap orang-orang dengan diabetes mellitus dan TB. Karena di sini, di conclusion-nya, beliau-beliau menunjukkan bahwa diabetes mellitus memiliki efek negatif terhadap keluaran dari penyakit TB. Masih banyak sekali mekanisme-mekanisme yang diubah oleh penyakit diabetes ini yang belum dijelaskan dengan detail gitu. Sehingga, memang perlu untuk dijaga keadaan diabetes-nya untuk memastikan bahwa luaran penyakit TB-nya itu baik. Ini menjadi artikel yang sangat penting, walaupun, bukan padahal, walaupun keluar tahun 2007, tapi masih sampai sekarang menjadi sumber informasi yang paling penting untuk petugas kesehatan dan juga untuk public policy. Karena mengetahui bahwa TB saat ini menjadi masalah lagi, sementara diabetes mellitusnya masih meningkat terus. Saya kira gitu. Kemudian kita juga melihat ada dari Prof. Abdul Aziz Alimunul Hidayat dari Universitas Muhammadiyah, seperti yang kita beritahu tadi, bahwa sumbangan dalam berupa buku juga sangat berguna. Di sini, metode penelitian kebidanan dan teknik analisis data. Sangat keren sekali, karena salah satu target dari Sustainable Development Goal sebenarnya adalah kesehatan reproduksi, maksudnya mengenai menurunkan maternal death, mengenai menurunkan kematian ulang kehamilan, gitu ya. Jadi, harus dilakukan, kita harus memberitahu gimana caranya untuk meneliti itu, gimana caranya untuk bisa melaporkan hal-hal tersebut. Lalu, lagi gitu ya, ada di sini oleh, dari Universitas Negeri Semarang, Dina Nur Argeni Ningrum. Nah, ini dikeluarnya di Lancet. Kita udah sering ya, membahas mengenai betapa, betapa magical-nya Lancet itu sebagai salah satu paper tertua di dunia ini, gitu ya. Global, regional, and national comparative risk against 84 behavioral environmental occupation and mental barriers clusters dari tahun 90 sampai 2016. Global Burden Disease of Study. Dan beliau memang ada di salah satu nama, gitu ya, dari banyak sekali tim penelitinya. Jadi, ya, kita harus sangat berbangga, gitu ya, bahwa kita bisa berkontribusi dan bisa setara dengan peneliti-peneliti ini. Intinya adalah ada suatu pembelajaran luas, pembelajaran satu planet, global, mengenai beban penyakit, luka, ninder risk, maksudnya kalau kecelakaan, atau apa, gitu, dan faktor resikonya. Nah, kemudian, jika diberitahukan bahwa sejak tahun 1990, ada peningkatan terhadap paparan 30 resiko, yang paling signifikan adalah 4, tapi dari yang lainnya juga ada yang berkurang, yaitu 31 resiko. Dari resiko-resiko tersebut, banyak yang menyebabkan penyakit, kegagalan tumbuh kembang anak-anak, polusi udara, dan juga yang lain-lain, ya, misalnya ini metabolik, tadi diabetes, ya. Jadi lucu juga. Ada pertanyaan, kalau dari penelitiannya, ada temuan yang bisa dipatenkan, itu jadi milik tim, ya, hak patennya. Oh, pertanyaan bagus, tuh, Stevenson, Stevenson. Oke, ntar kita bahas. Ini sedikit lagi, abis selesai. Kita selesai bahas ini, ya, karena ini satu slide lagi, selesai. Ya, mengenai yang ini, ya. Nah, lalu dia bisa menunjukkan bahwa memang interpretasinya adalah harus, ini harus menjadi perhatian, karena jumlah paparan terhadap resiko-resiko meningkat sesuai dengan perjalanan sejarah manusia, gitu, ya, dengan peningkatan penggunaan teknologi, peningkatan polusi, climate change, perubahan penyakit, maksudnya perubahan penyakit yang banyak, gitu, banyak orang yang mengatakan infeksi berkurang, tapi penyakit communicable bertambah, gitu, ya. Jadi, ini sangat membantu, gitu, untuk meningkatkan kesehatan, memodifikasi paparan resiko, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Kira-kira gitu. Nah, sekali lagi, mungkin kalau teman-teman mau nyari, bisa langsung di-source aja sih, top 100 world, itu gitu ya, top 100 world scientists, atau top 100 Indonesian scientists, nanti keluar nih, namanya AD Scientific Index, ada singkatannya itu, tapi sorry, kita lupa. Dari situ, bisa lihat, nah, saran kita aja sih, mungkin di-klik, lalu dilihat dulu, itu sesuai atau enggak, karena mungkin mereka, kayaknya mereka menggunakan suatu proses otomasi, untuk mengambil antara nama, dan penelitiannya, tapi kadang-kadang, namanya itu tidak 100% sama, tapi keambil juga gitu, ke dalam topik tersebut, sehingga demikian. Oke, mengenai hak patent. Ini hal yang sangat seru sekali, karena, pengalaman pribadi, waktu masuk ke, ke suatu perguruan tinggi, di awal itu, biasanya, ketika melalui memilih, suatu kegiatan penelitian, di awal itu, selalu ada perjanjian, tertulis, yang ditandatangani, yang mengatakan bahwa, jika dari hasil penelitian tersebut, memiliki suatu inovasi, dan kemudian dapat dipatenkan, maka inovasi dan hak patent tersebut, menjadi milik universitas, atau institusi penelitian tersebut. Haa, tricky ya. jika, biasanya nanti, harus baca lebih lanjut, atau harus diskusi lebih lanjut, jika kemudian peneliti itu, berafiliasi dengan institusi, ataupun perguruan tinggi, ataupun pusat penelitian tersebut, maka, bisa didiskusikan bahwa, hak patentnya itu dibagi, atau sebagainya. Kenapa begitu? karena, hak patent itu, seperti kita, membayar sewa, inovasi kita itu, menjadi haknya kita. Yang lain boleh pakai, tapi tentu harus mengatribusikan kita, atau, memberikan suatu royalty. Nah, bayar sewanya itu, cukup tinggi, tergantung, kita mau, patent di region mana. Ada region Eropa, ada Amerika, ada Asia, ada Jepang, ada Asia, ada Indonesia, kayaknya ada juga, cuman, kita belum tahu, belum cek, sampai sedalam itu. Jarang sekali, ada satu peneliti, yang bisa, meng-cover biaya tersebut, sehingga biasanya, biaya tersebut, di-cover oleh, suatu institusi penelitian, perguruan tinggi, atau serupa. Kita pernah, mendapatkan grant, mendapatkan hibah, dari suatu, badan sosial, gitu lah ya, anggap lah dia, namanya organisasi sosial, gitu. Nah, organisasi ini pun, ketika lalu memberikan, perjanjian kerjasamanya, gitu ya, atau kontrak kerjanya, gitu, akan menuliskan di situ, bahwa jika hasilnya, dapat menjadi inovasi, atau hak patent, maka, ada dua nih, tergantung organisasinya apa. Ada yang mengatakan, bahwa, hak patent, boleh didaftarkan, oleh individu, ataupun institusi penelitinya, tapi harus dapat diberikan bebas royalti, terhadap organisasi pemberi hibah itu. Jadi, kalau organisasi itu yang mau pakai, kita nggak bisa tarik bayaran, gitu. Biasanya organisasi yang memberikan uang, gitu ya, memberikan hibah, memberikan grant, itu memiliki kerjasama semacam itu. Di sisi lain, kalau organisasi yang nggak terlalu sosial, bisa juga dia mengatakan, bahwa, inovasi, ataupun hak patentnya, ataupun, selanjutnya, akan menjadi organisasi itu. Karena, pemikiran organisasi itu adalah, karena dia yang bayarin, gitu, sebenarnya. Nah, jadi banyak sekali sih, seluk beluknya, bukan seluk beluk banyak sekali, lika-likunya, Stevenson, dan setiap tim peneliti, biasanya, membahas semua itu, di awal-awal, sebelum, mendapatkan grantnya, atau mendapatkan posisinya, ataupun mendapatkan penelitiannya. Di saat-saat, kadang-kadang, ini, saya belum, saya belum pernah mengalami pribadi, tapi saya pernah nanyain, gitu. Kalau misalnya dia lagi jalan, terus, keluar, gitu, dia bawa, pergi, gitu ya, terus, dia cari tempat yang lebih, misalnya, ada peneliti, masuk ke Universitas A. Terus, dia tahu nih, wah, penelitian dia ini bisa jadi suatu inovasi, nih, gitu. Terus, dia nggak mau di Universitas itu, misalnya. Lalu, dia keluar, atau mungkin dia ke Universitas lain, yang mungkin lebih linien, yang mungkin dia bisa lebih kendaliin, terus, dia ke sana untuk nge-apply-nya, gitu. Nggak pernah ngalamin sendiri, tapi katanya, itu nanti akan menjadi suatu perseteruan, karena, ini, walaupun nanti suatu peneliti itu keluar dari suatu tempat, dokumentasi kegiatan, dan dokumentasi hasilnya itu, sebenarnya adalah milik institusi awalnya. Jadi, milik Universitas A. Jadi, kalaupun peneliti itu pindah ke Universitas B, terus bilang, pokoknya ini Universitas B, saya nemuinnya di Universitas B, dan saya mau apply, ini jadi milik saya, gitu. Tapi, kalau Universitas A bisa melihat catatannya, dan menunjukkan, enggak, lo ngerjain di Universitas A duluan, kita duluan, jadi kita duluan yang nge-apply. Itu bisa juga. Jadi, banyak perseteruan-perseteruan seperti itu, yang ternyata terjadi di belakang layar. Nah, apakah itu terjadi juga di Indonesia? Belum tahu sih. Moga-moga enggak ya? Moga-moga enggak? Atau justru moga-moga iya, karena berarti ada inovasi yang semantap itu. Ya, anyways, kita lanjutkan ya. Jadi, kita lanjutkan, terus kita search-search gitu ya, apa sih science dan technology di Indonesia? Pernah enggak sih ada yang melakukan assessment-nya, atau melihat gitu ya, bagaimana sih sebenarnya perencanaan negara kita tercinta ini terhadap science dan technology. Kita ngelihat ke Wikipedia page-nya, lalu keren lah, semuanya ada di sini. Bagaimana ada, ya, aerospace technology ya, terus BRIN juga sekarang, lalu kita bisa lihat budget-budgetnya di sini. Contohnya tahun 2018, budgetnya itu, jadi sekitar 2 miliar dolar ya, ada di Rp33 triliun, 2019 ada di Rp35 triliun, 2020, jadi naik terus sih. Which is bagus, tapi, ini poin yang bagus sih, jadi, masih hanya 0,3% dari Indonesia Gross Domestic Product. jadi sayangnya di tahun 2020, 83% itu bergantung terhadap pemerintah, lalu 2%-nya dari universitas, 9% malah dari business companies, atau non-profit sebanyak 4%. Nah, seperti yang tadi dibahas, jadi setiap sumber-sumber ini, setiap sumber-sumber ini, baik dia pemerintah, universitas, business companies, non-profit, itu pasti melakukan itu, melakukan perjanjian seperti tadi. Ilmuwan zaman dulu harus sangat seragam, melakukan penelitian, sekarang sudah banyak yang tersedia sponsor. Nah, terima kasih si Yunson, mencari, menanya, membawa kalimat tersebut. Jadi, gimana ya, neranginnya ya, memang bener, zaman dulu, itu sulit ya, struggle gitu, karena, teknologinya juga gak sebagus sekarang, dan, apa ya, ya bener, biayanya juga mungkin gak sebanyak sekarang, sumber-sumber sponsor juga gak sevariatif sekarang, gitu ya, sebentar, kayaknya ada masalah sedikit. Let's test, oke, oh iya, oke, maaf tadi kayaknya agak keputus sedikit ya, karena, itu ya, karena ada internetnya agak buffering, tapi sekarang udah banyak lagi. Oke, ya, oke, nah, terus, tapi, sekarang itu, resiko dari suatu penelitian itu meningkat, Stevenson, Stevenson, dan, teman-teman sekalian. Kenapa? karena, karena, karena saya pernah menggunakan, perumpamaan ini, di awal-awal, kalau mau ngajar, S2, akhir-akhir ini. Jadi, kalau misalnya, kita mengatakan bahwa ini adalah, the whole knowledge of human beings gitu ya, sejarah gitu ya, maka ini sebenarnya di cover di pendidikan dasar, SD sampai SMA gitu ya. Nah, kemudian kalau lebih luas lagi, itu adalah kita S1 gitu ya. Nah, tapi S1 itu, biasanya kita memilih suatu bagian yang khusus. Misalnya, ini kita untuk belajar S1 gitu. Nah, kalau lebih luas lagi, misalnya, teman-teman, mau ngambil S3 gitu, itu jadi meruncing gitu. Jadi, ini seperti inilah. Yang kalau misalnya, kita mau ngambil, S2 dulu deh misalnya, S2 ya, lupa, S2-nya lupa, S2. Nah, gitu ya. Jadi, meruncing. Jadi, walaupun sudah mempelajari basic-nya, tapi ketika kita S2 atau masters, kita tuh mengambil suatu bagian yang meruncing gitu. Nah, apa tugasnya S3? Tugasnya S3 itu untuk muncul di sini. Untuk di luar pengetahuannya manusia gitu. Untuk lalu pelan-pelan, nanti ada S3 di sini, ada S3 di sini, ada S3 di sini, ada S3 di sini. Nanti pelan-pelan akan tambah besar. Masalahnya, untuk bisa keluar dari zona yang masih diketahui manusia ini, itu resikonya besar. kadang-kadang kita mencari suatu hal, lalu kita nggak ketemu gitu. Nah, dari segi peneliti, dari segi saintis nih ya, dari segi saya dan teman-teman saya, dari segi akar ilmiah, Nobel Prize itu, atau penemuan S3 yang berhasil gitu ya, atau tadi penelitian-penelitian yang dikutip berapa ratus, kalau ada satu penelitian yang berhasil, penelitian yang positif gitu ya, ini sebenarnya tuh berdiri di atas 100 penelitian yang hasilnya sebenarnya negatif. Jadi, 100 penelitian menunjukkan bahwa, oh ini nggak ada pengaruhnya, ini nggak ada pengaruhnya, ini nggak ada pengaruhnya, ini nggak ada pengaruhnya gitu. Baru satu nanti muncul bahwa, oh ini dia yang ada pengaruh, karena 99 yang lainnya nggak ada pengaruhnya gitu. Nah, itu susah banget. Itu adalah resiko yang sangat besar gitu. Sehingga 0,38% dari GDP kita, kadang-kadang nggak bisa nge-cover untuk yang 99 yang gagal gitu. Gelar perbedaan PhD dengan dokter, sebenarnya nggak ada bedanya, itu hanya pembahasaan aja, biasanya dibahas, beritahukan kalau PhD itu dari luar negeri, dokter itu dari dalam negeri. Tapi kan bisa disamakan, karena secara konsep kegiatannya itu adalah sama ya, tadi S3, ataupun dokter, ataupun PhD, itu adalah menusuk keluar dari pengetahuan manusia. Nah, itulah yang susah sekarang ya. Bener, sumber dananya udah ada, walaupun masih kompetitif lah ya. Bagus lah, harus kompetitif gitu. Tapi masalahnya itu ya, sekarang sulit untuk membantu melihat pemerintah, ataupun pemberi dana, bahwa satu penelitian yang berhasil itu berdiri di atas 99 penelitian yang berhasil juga, bukan yang nggak berhasil ya, tapi penelitian-penelitian yang menunjukkan hasil negatif. Harap dibedakan ya, penelitian yang menunjukkan hasil negatif itu nggak gagal gitu. Itu nggak gagal. Penelitian yang menunjukkan hasil negatif itu harusnya menjadi ilmu untuk peneliti berikutnya, atau peneliti itu dengan penelitian berikutnya, yaudah, jangan cari ini lagi, cari yang berikutnya gitu. Cari faktor yang berikutnya. Nah, itu yang susah. Silahkan, silahkan. Itu yang susah. Anyways, di page wiki ini, lalu kita lihat ada di bibliografinya itu, dia membahas, ada pembahasan dari UNESCO, mengenai The Science and Technology System of Republic of Indonesia. Ada analisisnya oleh UNESCO. Jadi, kita kliknya, pas kita klik, tulisannya 404 page not found. Tapi terus bisa search UNESCO web archive. Jadi, kita klik di situ, ada dua page ketemu. Februari 12, 2016, dan Desember 21, 2016. Kita ambil yang paling tua, waktu itu Desember 21, 2016. Dan ternyata ketemu file ini. Nggak ada. Sama sekali. Indikatornya apakah ini dari UNESCO atau bukan. Tapi karena kita klik dari web page-nya, jadi oke, kita percaya aja. For now. Nah, ini paper, bukan paper sih. Dokumentasi ini, apapun yang dibuat oleh UNESCO, ini sangat menarik. Karena dia bisa ngebahas sampai bagaimana setelah merdeka, dia ngebahas gitu beneran. Jadi, setelah merdeka, lalu dilihat dari populasinya, terus dilihat dari dan setinya, dan bagaimana kegiatan saintifiknya, dan ini kerennya nih ya. Jadi, dia bisa mendokumentasikan, bahwa the first kegiatan saintifik pertama yang terorganis, itu di tahun 1778. Batavia Society of Arts and Sciences. chills, merinding. Sorry, karena ceritanya saya gitu, atau kita denger ilmiah, itu sangat tertarik sekali menemukan hal-hal seperti ini. Karena ini sejarah. Dan kita bisa lihat gitu, bahwa ternyata dari tahun 1778 itu, kebanyak awalnya itu justru lebih ke social science. gitu, lalu sampai ada prosedingnya. Kita sedang berdedikasi untuk mencari hasil-hasil proseding ini, seperti apa zaman dulu. Bisa kebayang nggak sih, kita bisa ngeliat laporan-laporan zaman 1778. Terus, tahun 1817, Botanical Garden ini ternyata, berarti kebun Rebogor ya, adalah awal dari systematic botanical research. Seru sekali. Terus baru masuk ke zoologi, geologi, dan marine science. Lalu, applied sciences-nya. Applied sciences-nya yang ditunjukkan pertama ini, adalah agrikultural untuk ekspor. Ya, kebayang lah ya, tahun itu Belanda, mohon maaf, mungkin bukan hanya Belanda, tapi juga Inggris, ataupun penjajah-penjajah kita yang lain gitu ya, pengen mencari tahu gitu ya, gimana caranya ini, supaya bisa ngejual dengan lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Haa, nasib. Tapi, later to medical research, dan important contributions were made in both fields. Wow. Jadi, dikatakan sini, universitas ternyata nggak banyak perannya selama masih dalam kuasa Belanda waktu itu, dan kebanyakan penelitiannya dilakukan oleh Dutch scientist, atau peneliti-peneliti foreign yang disewa oleh Belanda gitu ya. Sayangnya, jadi, this isolation of local researchers had consequences after independence. Setelah kemerdekaan, karena kita, ya, tidak dilibatkan banyak gitu ya, bangsa Indonesia dilibatkan, sehingga setelah kemerdekaan pun cukup susah. Nah, ini seru nih. Coordination of scientific research tahun 1928. Lucu nggak sih? Ini nggak tahu ya, saya narik kesimpulan bener atau nggak ya. Tapi kan 1928 itu kan, sumpah pemuda kan? Iya bukan sih? Iya kan? Nah, di situ ada Organisation for the Promotion and Coordination of Scientific Research. Jadi, mengkoordinasikannya gitu. Government Decree of, in Dutch, saya bacanya Inggris aja, Natural Science Council for the Netherlands Indies. Jadi, ya, mereka mengkoordinasikan researchnya gitu. Sampai akhirnya tahun 1948, setelah merdeka, wuh, dibentuk Organisation for Scientific Research. untuk menjadi National Research Council. Lalu, lanjut lagi, Institute of Natural Sciences, Desember 1949, Indonesia, sayangnya mendapatkan banyak masalah, terutama di scientific research dan selanjutnya. Lalu, didokumentasikan lah gitu. Nah, diberitahukan bahwa karena kebanyakan dilakukan Belanda, setelah merdeka dan transfer of sovereignty, banyak scientist yang pergi gitu. Dah, menyebalkan sekali ya. Tapi ya, begitulah hidup. Nah, in any case, lalu ada banyak Science and Technology Policy Institution setelah kemerdekaan dari tahun 1949. Bahkan di 1966, kita mengetahui ada Ministry of Research and Technology di tahun 1970. Lalu ada Pusbit Tech. Ini perkembangan-perkembangan yang sangat mantap sekali gitu ya di masanya gitu. Pelita 2. Ini cukup menjadi menarik karena nanti kita akan kita memiliki arah gitu untuk mencari sebenarnya hasil-hasil dari organisasi-organisasi ini ada di mana saja gitu ya. Karena nanti kita udah tahu gitu. Nah, ini lalu dilanjutkan, karena ini kayaknya kan didokumentasikan dari tahun 2016 kan. Jadi udah ada tuh yang dari tahun 2000-an sampai tahun 2003-an ini berbagai jenis organisasi-organisasi ataupun perencanaan penelitian yang ada di negara kita. Bahkan, ini menarik banget. Ini adalah ini dari tahun berapa nih? Aduh, belum tahu ya. Ini tapi adalah Organisational Structure of R&D Network. Ini kebayang banget gak sih? Ini dari suatu dokumen lalu difoto oleh UNESCO atau discan gitu. kemudian dibuat jadi seperti ini. Jadi, ya. Ya, this is really cool. Ada LIPI disini, LAPAN, BPPT, Mokosurtana, BATAN, BSN, BAPETAN. Wow. Ini akan menjadi sumber buat kita melakukan pencarian-pencarian berikutnya mengenai perkembangan sains di Indonesia. Atau mungkin nanti kita bisa cari setiap organisasi-organisasi ini menghasilkan sains di bagian mana saja. Bahkan sampai ada strategic enterprises-nya jadi udah ada udah dipikirin sampai industri-nya gitu sebenarnya. Memang bangsa kita sebenarnya sakti kok. I've always had that sense. Terus ini ekspenditurnya ditunjukkan gitu ya dari tahun Research and Development Science and Technology 1999, 2000, 2001, 2002. naik terus ya tapi kenapa di tahun 2001 turun ya? oh karena kesulitan ya? Ya, ya, ya. That makes sense. Terus, ya, agak turun lagi dikit di 2002. Lalu, ya, ini dari tadi ya distribusinya dari universiti tetap paling tinggi, government, other company, overseas ada juga. Oh, that's interesting. NGOs ataupun individual. Oh, ini dia Research Institution Budget tahun 2003. Jadi, LIPI, BATAN, 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 BSN memiliki budget sekian miliar dari itu ya, bilion, bilion rupiah. Dan ini sangat menarik gitu ya buat kita lalu nanti mencari. Ini bisa kita bandingkan bahkan di mana dari setiap negara gitu ya menunjukkan primary ataupun secondary ataupun tertiary education. universitas-universitas utama di Indonesia. Hal-hal yang sangat menarik yang tentunya nanti bisa gitu. Stevenson, apakah benar banyak dari peneliti dari Indonesia yang tidak mau balik karena pertimbangan sejahteraan? Oh, pertanyaan bagus sekali Stevenson. Saya nggak tahu apakah itu benar atau salah dan kita juga nggak pernah bother atau kita belum pernah menunjukkan bahwa itu adalah investasi yang cukup besar untuk meneliti itu gitu. Apa sih penyebabnya ataupun pertanyaan pertama adalah berapa sih angkanya penelitian yang tidak mau balik? Kedua adalah kalau mereka tidak mau balik apa pertimbangannya gitu ya? Itu kan pasti ada dua penelitian berbeda yang harus dilakukan atau satu penelitian yang sangat panjang gitu ya dan banyak sumber-sumber informasi anonimnya gitu ya. Tapi saya sendiri sebagai salah satu yang sudah belajar ke luar negeri dua ya tiga kalau mau hitung waktu saya SMA di Singapura saya cuma mau mengatakan sih bahwa memang benar ya dimana-mana itu sebenarnya susah kok gitu kesejahteraan itu memang agak-agak relatif lah ya tapi saran saya nih ya untuk kita semua yang mendengar anak-anak ilmiah baik mereka balik ataupun tidak balik bukan berarti mereka tidak membantu Indonesia karena dengan mereka tidak balik gitu ya misalnya gitu ya mereka tidak balik tapi mereka membuat suatu network yang sangat besar di sana yang kemudian nanti bisa dikontak oleh peneliti langsung dari Indonesia-nya dan dibantu untuk mengakses network besar seperti tadi bisa melakukan penelitian fisika yang sangat tinggi kualitasnya sampai mencari materi terkecil di alam semesta ini gitu nah itu adalah membantu juga gitu jadi pertanyaannya bukan mengenai peneliti Indonesia itu balik atau tidak balik ke Indonesia tapi apakah mereka tetap bisa dan mau membantu Indonesia itu saran saya aja sih kita coba untuk framing pertanyaannya ataupun framing pemikirannya seperti itu walaupun mungkin gak semua seperti kita ya gak semua seperti di akarilnya ya tapi yaudah gak apa-apa ya nah in any case tadi kan kita ngomongin tentang citation juga ya ini kan suatu pembahasan yang sangat high level gitu ya dari segi negara dari segi perkembangan nasional gitu ya dari segi perkembangan secara sejarah juga gitu tapi memang kita mesti melihat lah gitu bahwa sejarah ini pasti memegang suatu inspirasi untuk kita menjadi suatu ketertarikan mungkin kalau teman-teman nanti juga tertarik untuk melihat tadi ya dari organisasi-organisasi bersejarah itu apa sih keluarannya mungkin kalau misalnya teman-teman mau cari tahu dan nanti bisa memberikan saran itu di comments atau nanti dimana gitu nanti kita spend time and energy buat cari baik ke library ataupun ke national library gitu ya atau kita cari dari peneliti-peneliti itu sendiri atau mengontak langsung ke organisasi-organisasi itu untuk melakukan interview gitu ya dengan mereka dan bagaimana secara sejarah gitu mereka sudah memperjuangkan perkembangan ilmu pengetahuan gitu itu suatu hal yang kita tertarik tapi tentu kita juga mau nanya teman-teman sekalian apakah itu suatu konten yang kita bisa buat bersama ya betul Stevenson Stevenson agree 100% yang penting kontribusi bukan posisi orang thank you thank you ya oke nah lalu kita sempat mikir tadi kan kita lihat di top 100-nya itu gak semuanya itu health ya kalau top 100-nya national eh international somehow kebanyakan tentang biomedical gitu ya kayak biology medical gitu tapi di Indonesia itu tadi kita lihat atasnya itu justru kebanyakan physics atau education atau management gitu jadi kayak oh mungkin kontribusi science-nya itu tinggi tapi di suatu bidang lain gitu jadi kita cari sebenarnya bidang apa sih yang banyak dicari dari Indonesia atau banyak dicari oleh orang lain ke Indonesia atau banyak dicari untuk dibuat di Indonesia ah banyak banget lah pertanyaan pokoknya intinya adalah bidang mana yang banyak keluar bidang penelitian mana yang paling banyak dari Indonesia lalu kita cari-cari disini ada suatu paper dari tahun 2018 kayaknya ini LIPI ya Research Center for Informatics Research Center for Science and Technology kayaknya ini translasi bahasa Indonesia sih LIPI ya tapi kalau saya salah mungkin nanti bisa tolong dibenerin judulnya adalah Citation Performance of Indonesian Scholarly Journals Indexed in Scopus from Scopus and Google Scholar apa itu Scopus dan apa itu Google Scholar Scopus itu ibaratnya adalah seperti indeks dia kayak perpustakaan dia melakukan indeksing autor-autor namanya siapa aja publikasinya apa saja kenapa harus ada hal-hal seperti Sokopus karena Skopus juga melakukan penelitian atau melakukan kurasi untuk memastikan bahwa publikasi tersebut dilakukan di jurnal yang terpercaya jadi ada berjurnal-jurnal di luar sana yang tidak terlalu mulia jadi mereka tidak memeriksa dengan benar paper-papernya mereka tidak mempublikasi dengan benar juga editingnya kadang-kadang kurang bagus redaksionalnya juga kadang-kadang menyesatkan gitu nah anggapannya oleh Skopus menganggap jurnal-jurnal seperti itu tidak baik tidak bertujuan mulia jadi tidak bisa dihitung tidak bisa termasuk di sisi lain Google Scholar adalah suatu sistem cukup otomatis untuk mendeteksi kalau namamu keluar di suatu paper mana di publikasi dia langsung masukin jadi ya dua-duanya ada untung ruginya Google Scholar cukup mudah terotomasi dan sangat inklusif di sisi lain ada Skopus yang bukan maksudnya eksklusif walaupun kadang-kadang terasanya seperti itu tapi intinya adalah dia mengkurasi bahwa oh ini adalah jurnal-jurnal yang bisa dipercaya ini jurnal-jurnal yang kurang bisa dan mereka mau memastikan bahwa kontribusinya itu tercatat dengan baik nah disitu kita lihat sorry ternyata kalau klasifikasinya itu di dalam Skopus ada tujuh gitu ya keagamaan agrikultur ekonomi pendidikan engineering engineering teknik ya teknik kesehatan matematik dan natural science ternyata yang paling tinggi itu kalau dari Indonesia itu engineering engineering health ada pendidikan ada ekonomi paling tinggi engineering kedua mathematics and natural science lalu kalau mereka analisis lagi nah jadi ada citasi dan ada self citasi nah ini harus dibahas dengan hati-hati nih jadi seorang peneliti misalnya saya tentu saya meneliti tentang yaudah misalnya saya waktu itu punya publikasi tentang malaria jadi pada saat saya melakukan malaria penelitian malaria saya mencitasi penelitian sebelumnya oleh sensei saya mengenai malaria untuk saya itu gak self citasi tapi untuk sensei itu self citasi karena dia membangun penelitian berikutnya dari penelitian dia sebelumnya harusnya kayak gitu dan itu gak apa-apa gitu itu gak apa-apa yang gak boleh adalah kalau hasil yang sama digunakan berikutnya itu namanya self plagiarism maybe itu topik yang lain lagi lah ya nanti aja kita bahasnya tapi pokoknya ada citasi dan self citasi citasi kalau misalnya misalnya Steven Stevenson atau biasanya ikut Bu Joyce Marulam atau siapa gitu ya menulis paper lain tentang malaria juga lalu mencitasi saya gitu misalnya nah itu berarti saya disitasi jadi angka itu naik gitu citasinya gitu tapi bisa juga saya terus punya moga-moga gitu ya saya punya anak bimbingan gitu terus dia punya penelitian malaria nah pas dia bikin penelitian malaria saya bilangin gitu eh citasi paper gue gitu karena ya berguna juga gitu buat mu nah itu nanti jadi self citasi in any case harapannya harusnya jumlah self citasi tentu lebih kecil dibandingkan jumlah citasi dan sesuai kok sesuai di Indonesia pun citasinya lebih tinggi dibandingkan self citasi bahkan di tahun 2016 jumlah citasinya meningkat cukup pesat dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya tapi jumlah self citasinya tidak meningkat terlalu cepat jadi artinya dari luar sana ataupun dari peneliti-peneliti lain di dalam negeri semakin bisa menghargai hasil penelitian kita dari tahun 2014 2015 ataupun 2016 jadi itu sangat ya itu maksudnya sih maksudnya kita bisa melihat bahwa oh kita tuh membangun reputasi kita dan terbangunnya baik gitu orang-orang tambah percaya kalau misalnya orang-orang nggak percaya maka jumlah citasinya itu mungkin akan sama gitu mendatar karena kita mau ngeluarin paper sebanyak apapun tapi nggak disitasi nggak dibaca sama orang lain gitu nah itu dia itu masalah kalau terjadi seperti itu untungnya masih meningkat gitu dan itu memang sesuai lah dengan tingkat keahlian penelitian dari negara kita gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini bisa dilihat juga disini berbagai jenis paper-papernya lumayan mantep-mantep lalu satu paper terakhir ini adalah satu penelitian tapi sayangnya ini hanya di bagian teknologi jadi kita coba cari juga nanti ya yang bagian lain tapi ini bagus juga karena dia bisa melihat bahwa mengenai publikasi di bidang teknologi education teknologi meningkat pesat tahun 2019 tahun 2020 dari berbagai universitas dan kalau nggak salah dia nah ini dia jadi keyword-keywordnya itu terlihat sangat apa ya sangat luas gitu ya sangat diverse jadi ini menunjukkan bahwa penelitian educational teknologi pun di Indonesia itu kreatif gitu jadi dia nggak cuma satu klaster doang gitu misalnya cuma education doang kan kita khawatirnya itu gimana kalau cuma itu doang tapi ternyata nggak ternyata cukup kreatif cukup luas gitu ya sampai ke children attitude motivation language self-efficacy dan bebagainya gitu semacam jadi kita lagi nyari sih apakah ada paper seperti ini di bagian biomedical gitu ya ataupun engineering pasti ada sih cuman mungkin kita belum ketemu aja sih sampai saat ini waduh nggak terasa udah 8.50 aja sorry berarti paper kita harus banyak didaftar di banyak tempat jurnal-jurnal biar bisa disitasikan satu paper cuma bisa masuk satu jurnal sih Stevenson kita nggak bisa multiple paper gitu jadi nggak bisa kayak aku punya satu paper terus submit ke tiga jurnal gitu nggak bisa jadi satu paper hanya satu jurnal tapi yang bisa adalah kita nggak cuman satu jurnal gitu jadi paper A ke jurnal A nanti tahun depan punya paper B jurnal beda lagi jurnal B yang harapannya kualitas jurnalnya itu meningkat wah itu pembahasan yang beda lagi tuh bahwa setiap setiap jurnal pun memiliki kualitas yang biasa kita bahas di impact factor biasanya kita dulu pernah ngomongin di ngobrol di kilat di ilmu kilat ya mengenai jurnal ini impact factor-nya berapa dan kayak jurnal yang paling tinggi impact factor-nya itu Lancet NEGM karena mereka udah tua banget terus CNS Cell Nature and Science itu jurnal-jurnal yang impact factor-nya tinggi gitu semakin banyak disitasi bener yang paling penting tuh sebenernya adalah mengeluarkan paper dan bekerja sama gitu karena gak bisa kalau sendirian terus setiap peneliti itu akhirnya gak bisa gak bisa dari segi otaknya habis untuk bisa mikirin kekreatifitasannya untuk menyelesaikan penelitiannya dan juga untuk resources-nya karena kadang-kadang kita mau menjawab pertanyaannya yang sama ya kan tapi kita butuh 99 penelitian dengan hasil negatif bukan fail ya sekali lagi tapi ada satu nanti yang berhasil gitu kan bukan berhasil maksudnya satu yang dengan hasil positif gitu nah gimana caranya nih supaya 99 ini bisa terbagi ke network yang sama-sama mengerti bahwa hasil yang negatif itu nanti bisa membantu masing-masing punya penelitian yang hasilnya positif itu adalah suatu konsep penelitian yang bukan high level sih tapi filosofis gitu dari setiap tim peneliti gitu kayak kadang-kadang mereka juga nanti tau gitu yaudah oke lah saya penelitian saya belum berhasil bukan belum berhasil penelitian saya negatif hasilnya kali ini tapi hasil positifnya nanti dia bukan dia karang sih tapi dia buat lah gitu sistemnya gimana untuk memiliki hasil yang positif tersebut gitu nanti dia akan menggabungkan dari tim-tim peneliti lain sehingga tim-tim peneliti lain juga akan membantu dia nanti oh akhirnya gue ada nih hasil positif gitu harus ajak nih Ariel gitu atau Stevenson atau siapa gitu yang dulu ngebantuin saya untuk nemuin hasil yang negatif gitu jadi ya itu ya itu network yang sangat ya sangat seru ya dan behavior juga dan behavior juga akhirnya memang peneliti pun ada komunitasnya dan harapannya sih sama-sama mengerti itu gitu ya bahwa ya udah bisa sendiri lagi oke baik wow udah 855 oke oke terima kasih semuanya sudah mengikuti kita mau menunjukkan ya bahwa sesuai dengan pembahasan oleh Onesco ini memang setelah kemerdekaan Indonesia memiliki lompatan-lompatan di bidang penelitian baik science and technology ataupun research and development gitu ya di berbagai bidang itu sudah sangat cepat dan sangat mengagumkan tapi tentu masih bisa kita kejar lagi masih bisa lebih baik lagi gitu lalu kita juga menyadari ini mengenai monkeypox akan kita selidiki kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan atau ada saranan atau ada masukan boleh masukin di komen boleh di like boleh di subscribe boleh diajak teman-teman yang lain untuk bertanya ke sini atau mungkin bisa kontak kita di instagram juga seperti biasa di akhir ngobrol-ngobrol kita mau mengajak teman-teman sekalian untuk kita berdoa bermeditasi merenung kali ini kita mau berharap untuk semoga program vaksin booster kita untuk covid berjalan dengan lancar karena sepertinya akan kita butuhkan dengan peningkatan kasus namun belum diikuti dengan peningkatan keketatan public health policy tapi bukan berarti itu gagal ya seperti biasa kita bicarakan yang penting adalah kita tetap mengerti bahwa kita masih dalam posisi pandemi mengenai monkeypox akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan kita lihat perkembangannya gimana dan juga kita lihat apakah ada langkah-langkah penanganan ataupun langkah-langkah pencegahan yang bisa kita bahas mari kita mulai oke thank you terima kasih semuanya coba kita lihat apakah ada pertanyaan yang saya lewatkan enggak 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 ada enggak ada oke all good all good all good oke baik terima kasih terima kasih semuanya semoga semua bisa sehat-sehat terima kasih terima kasih terima kasih semoga semua sehat-sehat jaga diri semua dan cari ilmu sampai ke akhirnya thank you selamat menikmati